ok guys welcome back to my channel this is Ambiar Gamer hello this is Ambiar Gamer kali ini saya pakai bahasa Indonesia saja ya bahasa utama saya it's my native language it's Indonesian I'm with bahasa and today I will ok I sold my item congratulations your item is successfully sold let's let me see oh silver page wow wow silver page for 97.000 97.000 juju it's really quite good for me especially I'm not really need it silver page saya tidak berapa enggak terlalu butuh ya silver page itu untuk meningkatkan gelari sebenarnya ya CP bisa dapet CP juga cuman ya saya pengen kalau itu jadi judul jadi di konten kali ini saya sebenarnya saya pengen melihat memperlihatkan berapa sih yang saya earning selama 15in sorry selama 20 hari sekali 20 hari sekali itu saya bisa mendapatkan 300 ribu Jojo koin kita lihat di log kita Hai tahun yang menutup transaksi terakhir tanggal 8 ah aduh saya lompat tanggal 7 berarti saya absent ya aduh sayang sekali penuh lumayan tuh 2 dollar ya kira-kira Jadi ini yang saya dapatkan itu Setiap hari adalah 11.000 Ini bisa naik bisa turun ya Karena dari partisipasi di reward poolnya 11.000 Jujur 4.200 dan 1.200 Jadi totalnya Saya anggap rata-rata ini 15.000 Jadi ini 15.000 Kali 20 hari Kali 20 15.000 Kali 20 hari bisa dapat 300k Jadi di 300k baru kita lakukan untuk swap Dan ini saya akan Mempraktekan Kita bisa lihat dulu recordnya Yang pertama saya sudah panen di tanggal 18 Maret 300.000 Sudah masuk ke wallet Jujuk Lalu disini ada tanggal 4 Ini saya sangat klik Karena buru-buru Ternyata yang ke convert cuma 20.000 Ini sayang sekali ya Karena harus bayar gas fee sekitar 0,3 dolar Jadi mending Kalau kalian Mampu NFT lengkap N R SR Sama SSR Itu mending langsung Nunggu sampai yang 300k Jadi Himat gas fee Tapi kalau misalnya Kalian cuma N sama R sama SR Misalnya 6 bintang Ya mungkin di 50k Atau 150k Sudah Lumayan lama Untuk mengumpulin Eh di 150k itu sekitar 30 hari ya Jadi masih Uppodable lah Ini penghasilan saya Di 20 hari Sekali Di Jujuk ya 300k Koin Jujuk Atau kalau di rupiah kan Sita 600 rupiah 800 ribu rupiah Ya gak terlalu banyak Tapi mungkin bagi saya Ini adalah Apresiasi dari Saya yang main Game Jojo Dengan modal Waktu itu Saya mau main Di 50 dolar Lalu ya Modal saya berkembang Saya invest lagi Kesini Happy NFT Dan sebagainya Saya puter-puter Dan Total sekarang Saya punya 1,3 juta Jojo koin Itu setara Dengan 2.600.000 Atau kalau Dalam dolar Itu di sekitar 160 dolar Jadi 50 dolar Menjadi 160 dolar Dan masih Masih punya NFT N R Dan SR Kalau Bang Nah itu kan Kali Atau kan Bisa ngeklaim Sampai yang NFT SSR Kalau ini Special case ya Jadi saya itu Ada NFT SSR Si Behemoth Ini saya Dipinimi Teman saya Yang baik hati Adalah temannya Teman saya In game Itu dia Nih Saya pinjemin Untuk NFT nya Biar lengkap Akhirnya Jadi saya Tidak Memutuskan Tidak Membeli Untuk yang SSR Saya pinjam Itu dah Privilege Yang saya Dapatkan Dari teman saya Oke Sekarang Ke kontennya Kita akan Men-sweb Lagi Di Jojo Async 300k Kita Swap Jadi Swap Seperti ini Swap Kita Input Kita Oke Kan Dulu Itu ada Gaswin 0,3 Dollar Lalu kita Ketik password Sorry Untuk yang Password Untuk password Saya tutup Dulu Ya Biar Aman Oke Sudah Muncul Jadi disini Biasanya Belum berubah Kan Nah Ini masih Tulisannya Masih swap Tapi Koinnya Sudah berkurang Kita Check lock Eh Check lock Set record Apakah sudah berhasil langsung Nah Tulisannya kan Violet Tapi Koinnya disini Sudah berkurang Itu Tidak usah khawatir Tidak usah khawatir Karena apa Karena itu sebenarnya Adalah Berhasil Berhasil menjadi Under review Nah Sesimpel itu Misalnya kalian error Error Dan ini masih File File Atau muncul Tulisan-tulisan Aneh Itu Kalian ubah Di node Node Di setting Di jodoh wallet Itu menjadi Ninicoin Karena Beberapa Provider itu Mengunci Untuk BSC BSC Ya BSC Datasitnya itu Dikunci Karena Dianggap Ya Binance Sebelum mendapatkan Ijin resmi Untuk Digunakan Atau Dibuka Di internet Di Indonesia Karena Kena Kena Positif Jadi Paling aman Untuk Datasitnya itu Saya pakai Ninicoin Biasanya Ada Macem-macem Ada Ninicoin Divide Bid Lalu Apa ya Content update Ini Untuk Level-level Tinggi Itu Kontennya Makan Makan Diamond Semua Jadi Saya Bisa Mengikuti Udah Kalau Content-content Ini Yang Update Equip Dan Seperti ini Saya Masih Masih Bisa Mengikuti Sedikit-sedikit Tapi Kalau Sampai Yang Nah Nanti Saya Lihat Ada Konten Yang Angkat Tangan Ada 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 Konten Baru Ada Fitur Baru Di Level Tinggi Fitur Baru Yang Kebuka Tapi Saya Tidak Bisa Keep Up Karena Bener-bener Ampun Ampun Kita Tuju Saya Bukain Oke Disini Itu Ada Yang Mengerikan Lucky Cup Ini Itemnya Bagus-bagus Ya Kalau Dilihat Bulu Ada Ini Star Star Val Gilsad Ada Orange Star Ada Steel Shortcut Saya Gak Tau Yang Dikejar Apakah Celengan Babi Ini Atau Yang Seperti Ini Red Star Totem Mungkin Random Box Lalu Kalau Yang Disini Yang Dikejar Itu Adalah Ini Ini Bagman Yang Dikejar Totem Expansion Card Ya Seperti Seperti Itu Kira-kira Dikejar Tadi Yang Diterakhir Kali Terakhir Kali Itu Setelah Ini Bisa Langsung Kebuka Yang Dihalaman Berikutnya Itu Itu Read Dan Ini Lucky Card Ini Sekali Buka Berapa Bayarnya Kita Cek Tuh 250 Buhan Diamond Apun Juragan Saya Gak Sanggup Jadi Saya Untuk Fitur Yang Seperti Itu Saya Angkat Tangan Kalau Fitur Fitur Yang Lain Mungkin Saya Masih Bisa Ikuti Kayak Ini Ini Harus Kita Pamp Di Time Rift Itu Saya Masih Bisa Ngikutin Walaupun Di Itu CP Nya Udah Horor Horor Dan Saya Sering Kena PK It's Oke Enjoy The Game Karena Kita Spannya Juga Enggak Yang Wow Saya Span 50 Dollar Dan Masih Bisa Survive Sampai Saat Ini Dan Saya Enggak Ada Rencana Untuk Span Lebih Tinggi Lagi Saya Nikmatin Gamenya Cek Ini Saya Sempatkan Untuk Bikin Konten Di Game Karena Banyak Banyak Dari Game Yang Lagi Lagi Bisa Memberikan Cuan Yang Gede Dibandingkan Dibandingkan Legend of Dunia Aya Legend of Dunia Gimana Itu Masihnya THC Masih Nyangkut Di Sana Nanti Kita Coba Kita Cek Lagi Legend of Dunia Apakah Dibanding Apakah Oke Kurang Apa Kayaknya Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Cuma Di Jojo Extinct Undervie Berapa Lama Under Review Di 48 Jam Dua Hari Lagi Saya Bisa Mendapatkan Ini Dan Ini Masuk Nanti Di Wallet Jojo Dan Ini Langsung Connect Metamask Sebenernya Wallet Jojo Sudah Connect Metamask Setelah Itu Kalau Pengen Di Swap Berarti Kita Tuker Ke PoCoin Atau Ke Pancake Jadi BNB Atau Boosty Atau Apa Yang Kalian Ingin Kan Wow Peringat Satu Masih Di Guild Saya Si Ken Naik Peringat Dua Oke Si Ken Ken Apakah Online Ken Oh Dia Off Oke Mungkin Segitu Yang Bisa Saya Bagian Terkait Game NFT Bad Origin Jojo Semoga Ini Rilis Playstore Sebenarnya Game Lumayan Menarik Cuman Kenapa Tidak Di Rilis Playstore Saya Kurang Tau Juga Mungkin Marketing Kurang Cakep Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Amber Game 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 Sub indo by broth3rmax